Hai iya ku minasan will come back again with mister di sini ah jumpa lagi di pembahasan waltis seiring diketahunya stasi sebagai kloning berbagai teori pun mulai dikaitkan terkait dengan klon-klon kebanyakan beberapa meyakini ada karakter yang juga klon sama seperti stasi misteri aja kemarin bikin konten tentang suri yang kloning tapi ternyata udah sensei malah nunjukin bantanya langsung lewat SBS oke bagi misteri pribadi ya ada dua karakter lain yang bisa dibilang punya chance besar banget sebagai kloning ya nih bonnie dan we will oke stop masalah bunyi pasti banyak yang bakal bilang cerewet-cerewet inget ini adalah obrolan misteri jadi seri bebas ngomong apapun yang penting kalian dengerin aja obrolan nganggung misteri seperti apa punya akan ada banyak alasan yang mendukung maupun melemahkan kemungkinan yang misteri maksudkan ya makanya misteri bakal ulik dipembahasan kali ini ongo enjoy the content let's spiret sebagai model ngomongin masih bagian dari CP0 sekaligus salah satu ratu dunia bawah ini ya sukses bikin heboh lewat pengungkapan identitas maupun tindakan yang ia lakuin di Agath Island dari pengungkapannya ini terindikasi beberapa informasi yang bisa kita tangkap pertama ya ia merupakan kloning sukses pertama mens kedua ia merupakan kloning dari Buckingham Amstasi alias Miss Bakir sosok yang selama ini diketahui orang tua dari Wiwil dari sini sebenarnya terlihat kemungkinan andapun yang coba diterapin oleh meds dalam membuat kloning mereka salah satunya ya menjadikan sisa bajak laut rock sebagai role model alias bahan utama dalam menciptakan kloning yang sebagai tujuannya mendapat kekuatan yang sama seperti Rocks Pirates yang melegenda tapi bukannya informasi Rocks Pirates ini cukup diawasi oleh pemerintahan dunia ya maka sadar itu ya keberadaan bagian stasi membantahkan itu semua yaps melalui informasi dia sebagai sosok yang jadi bagian dari Rocks Pirates menjebatani match untuk menggali lebih jauh kait dengan kemampuan baca laut armada yang melegenda ini kemudian apakah memang Miss Bakin bisa kita pastikan sebagai bagian dari match jawabannya menurut misteri pribadi ya sudah cukup besar mulai dari penampilannya di cover bersama anggota matching lain tadinya berbekal clue ini memang masih amat meragang namun mengingat Miss Bakin pernah bicara kepada Marco soal keterkaitannya dengan Vegapunk nampaknya sudah cukup menggambarkan bagaimana keterlibatan Miss Bakin bersama Mads serta sih diketahui sebagai kloning pertama yang sukses dari kata pertama ya ini berarti ada kloning yang gagal juga dong baru udah dari sekian gagalan ini terciptalah stasi yang memang sangat-sangat mirip dengan Miss Bakin ketiga muda Mads menciptakan kajiban seperti ini berkat tutur Vegapunk dan judge yang menemukan konsep line X Factor mana dalam implikasinya ya Vegapunk nampaknya masih jauh lebih baik dari judge jika asumsi ini benar ya Rocks sebagai role model ataupun adanya klon lain yang gagal maka kita bisa melihat percabangan pemikiran lainnya nah yang paling terdekat sih siroigi ada kemungkinan diupayakan untuk dibuatkan klonnya juga yaps we feel akan langsung terpikir jika kita membahas skenario itu agen-agen ya petunjuk seperti ini pun diberikan oleh Miss Bakin sebagai sosok yang ditiru oleh stasi ia mengatakan semisal Marco gak percaya we feel benar punya ikatan darah sama siroigi silahkan tanya dokter Vegapunk nggak sedikit sih yang beranggapan bahwasannya siroigi beneran jatuh cinta sama Miss Bakin muda tapi ya silahkan keep itu buat asumsi pribadi kalian buat misalnya sendiri sih lebih meyakini ada alasan khusus kenapa siroigi memilih untuk mengabaikan we feel ya jawabannya ya karena siroigi memang tak merasakan we feel sebagai anaknya toh kalau masalah tanggung jawab siroigi sama awak kapalnya aja baik banget kan anak rivalnya aja diperhatiin masa iya anak sendiri justru ditelantarin ya masih kurang begitu masuk buat personal tcroigi yang udah dibangun sejauh ini sih kalau emang we feel itu anak dari daerah daging nah we feel hanya menggunakan DNA siroigi doang membuat siroigi tak punya atensi apapun untuk membesarkan we feel sebab ujung-ujungnya ya we feel cuma dijadikan senjata ketika awal diciptain kemudian ya bagian rock selainnya yang mungkin bisa saja jadi role model lain yakni Big Mom jujur aja masih sedikit banget soal clue ini kecuali beberapa kemiripannya dengan Bonnie tetapi yang juga diperlihatkan masih dekat dengan stasi bagi orang yang pernah jadi bagian rock Spirates apakah menurut kalian masuk akal Big Mom tak mengingat Miss Bucking karenanya ia bisa sedikit tertipu oleh keberadaan stasi pada dengan mister G gak demikian sih sepertinya keakraban pihak stasi maupun Big Mom bisa lebih dari hal itu dan bukan tidak mungkin ya pernahnya Big Mom berinteraksi bersama Mads menjadi pembuka jalan Big Mom bisa berinteraksi santai dengan stasi meski stasi notabene nya adalah klon mantan crew rock pirate sama seperti Big Mom sendiri interaksi seperti apa yang bisa terjadi jika benar Big Mom pernah terlibat dengan Mads ama mungkin ketemibatan Big Mom soal bersedia memberikan DNA nya kepada Mads sebagai upaya dalam eksperimen mereka dan sebagai balasan ya dari ketersediaan tersebut meski mat sudah tidak ada ya Big Mom dimudahkan aksesnya memperoleh informasi di dunia bawah melalui stasi well setidaknya itulah skenario bisa sedikit mister kebayangkan dari kemungkinan Big Mom ataupun siroigi sebagai bagian dari percobaan Mads untuk membuat cloning walau masih banyak plot hole nya sih terkait ini ya emang enaknya misalnya itu bisa bernakuri ya hehehe Tony Big Mom dan we feel siroigi Oke tadi kita bisa memperikarakan soal Mads dan beberapa kru rock sekarang kita menuju kemungkinan Bonnie dan we feel sebagai klon buatan best what selidik lebih jauh ya kita balik breakdown kembali nih kenapa stasi bisa dibilang sebagai cloning yang sempurna sedangkan Bonnie dan we feel kemungkinan malah cloning gagal amaya soal fisik stasi nampaknya sama persis alias plak ketik plak ketik plak ya wujudnya dengan Miss Bakin muda kedua soal ingatan Yap senampaknya ingatan Miss Bakin di masa muda tersalurkan juga ke stasi ini ditunjukkan oleh perekatan stasi kepada puding soal pakaian puding membuat ia teringat pada masa muda aja ya Mads diketahui aktif bergerak di sekitaran 24 tahun yang lalu so kemungkinannya bukan ingatan stasi murni yang terlontarkan disini melainkan ingatan Miss Bakin di masa muda yang tersalurkan secara sempurna di memori stasi tadinya mau bahas soal kekuatan tapi masih abu-abu soal kemampuan stasi apakah tiruan atau ia memang memakan buah iblis asli mau tetap aja sih kemampuan stasi pun nampaknya secara fisik bisa sama persis dengan bakit mulai dari kekuatan fisik sampai kecerdikannya itu membuat stasi menjadi kloning sempurna sekarang kita gantian menyorot weevil sebagai klon ia justru gak kelihatan banget kan secara wajahnya sama sekali gak terlihat mirip dengan shiroigi bagian termirip sama shiroigi ya cuma kumis dan rambutnya dan senjatanya dari sini aja udah kelihatan gak sepenuhnya sempurna tetapi lain cerita jika kita membahas kekuatan ya disebut kizaru kekuatannya sangat mirip dengan shiroigi muda sama halnya stasi ya ia juga disandingkan dengan Miss Bakin muda nah saking miripnya kekuatan tersebut weevil sampai diangkat menjadi Shichibukai sayang cuman itu aja yang dikasih terlihat sedangkan lainnya ya gak terlalu kelihatan lalu soal kecerdasan apalagi ya kelihatan banget kan weevil gak sehebat stasi yang bisa cepat membaca situasi sampai hebat dalam urusan intelijensi dengan weevil tindakannya selama ini hanya disetir oleh Miss Bakin ia juga sepertinya tak mewarisi ingatan shiroigi sebaik stasi mewarisi ingatan milik Miss Bakil pengen weevil aja kayaknya eh apa ya terkait kepintaran aja masih gak bisa sedikitpun agak mirip dengan shiroigi tuh gak ada ikutnya boni soal kemiripan nampaknya udah jadi rahasia umum ya karena boni punya fisik yang ya iya agak identik lah sama big mall play dari warna rambut terus bentuk lipstick keduanya sangat mirip kemudian ada juga nafsu makan yang sama-sama rakus kekuatan webis boni pun lumayan cukup menarik jika diulik boni punya kemampuan untuk memanipulasi usia seseorang sedangkan big mom juga bisa mempermainkan usia seseorang berkat kemampuan manipulasi jiwa miliknya dan satu hal menarik lainnya soal kekuatan boni hingga konten ini dibuat nama webis boni belum dikasih tahu dan ini patut dicurigai sih mengingat boni padahal udah cukup menunjukkan peran pentingnya di sepanjang art again Island Apakah ada alasan yang tertentu kenapa buah iblisnya disembunyiin atau memang kemampuan boni bukan murni berasal dari buah iblis mengingat tipu paramesia bisa dengan mudah ditiru anda kemungkinan sih boleh juga mendapat kekuatan ini dari upaya match mencoba menduplikasi buah iblis big mom namun gagal meski masih tak menutup kemungkinan boni memang memakan buah iblis sungguhan dilihat dari nasibnya wifil sih sudah jelas ya miss bucking memutuskan untuk merawatnya sedangkan jewelry boni kita belum mengetahui pasti bagaimana interaksi menjadi awal mula bagaimana kuma dan dokter vegapang menjalin kerjasama misteri sendiri terpikirkan boni dipilih untuk diangkat menjadi putri oleh kuma salah satu faktornya ya kedekatan dokter vegapang dengan kuma oh skenario yang ada di pikiran mister kaya sangat mungkin karena kalian tahu ya usia boni adalah 24 tahun dan terakhir kali match axis ya adalah 24 tahun yang lalu so mister kaya melihat ada indikasi di ujung kehancuran match kuma memilih untuk menyelamatkan boni dan membesarkannya penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri lagian mister kaya masih belum bisa melihat kemiripan kuma dengan boni kalian pun sama kan sekaligus kayaknya gak ada tanda-tanda ibu dari boni akan dimunculkan hingga selagi itu semua belum terpaktif masih pikiran liar ini makin menjadi-jadi jadi yang kalian tadi di awal bilang hei boni kok cloning sekarang agak maksan kan walaupun emang ini masih ngawur hahaha itu di arah yang bisa mister kisampaikan pada pembahasan kali ini menurut kalian sendiri apakah meyakini baik boni maupun weville juga cloning buatan match selainnya stasi dan zoro udah enggak ya zoro itu punya kakek namanya pin zoro dan ayah arasi oke so see you next time mario segar melo stay safe everyone salam adibadiyah